Badan Pengawas Pemilu Himbau Kepala Daerah dan PNS tidak gunakan fasilitas negara saat kampanye. Kepala Daerah dan PNS pun diimbau untuk mengambil cuti saat mengikuti kegiatan pilkada. Menjelang pilkada serentak 27 Juni mendatang Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali ke Tutrudia menegaskan kepada seluruh Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipili yang terjun dalam kontestasi pilkada 2018 untuk tidak menggunakan fasilitas negara selama berkampanye. Selain fasilitas negara, Bawas Pemilu Himbau juga mengimbau kepada Kepala Daerah dan PNS dilarang mengikuti kampanye saat jam kerja kecuali telah mengambil cuti. Hal ini mengacu pada Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2015 tentang Pemilu Kada. Jika ditemukan pelanggaran, Bawas Pemilu Himbau akan memanggil PNS terkait untuk dimintai keterangan. Namun belum ada tindakan tegas terkait pelanggaran tersebut. Kita mengingatkan, ya kita mengingatkan Pak. Kita hanya mengingatkan. Kita mengingatkan, mengingatkan aja, mengingatkan untuk jangan sampai menggunakan fasilitas negara. Dan yang terpenting adalah jangan melibatkan ASN, karena ASN sudah diatur sebelum selama dan sesudah. Dia harus netral. Bawas Pemilu Himbau akan melantik petugas untuk pengawasi terjadinya pelanggaran di lapangan. Tentunya partisipasi pengawasan dari masyarakat pun sangat diperlukan untuk menjaga netralitas pilkada serentak mendatang. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.